Christian Rizky, bocah berusia 10 tahun yang tenggelam di Sungai Kapuas, tepatnya di lanting depan rumah sakit ADM John Sintang pada selasa lalu, akhirnya berhasil ditemukan pada Kamis pagi. Zenazah Christian ditemukan warga tersangkut di lanting atau arah hilir Sungai Kapuas dari lokasi kejadian, tepatnya di desa Sungai Putih, Kecamatan Sintang. Tim gabungan yang mendapatkan informasi langsung menuju ke lokasi dan melakukan evakuasi. Kemudian jenazah korban dibawa ke rumah sakit ADM John Sintang untuk dilakukan visum dan sudah diserahkan kepada keluarga. Dan di hari ketiga kita mulai lagi pecarian pada pukul 6 pagi, kemudian setelah rekan-rekan gabungan kecelakaan pecarian, ada informasi dari warga bahwa menemukan suatu orang korban, suatu orang jenazah yang mengabung di sungai. Setelah kita proyek dekat di sana, koordinasi dengan pihak pol air, pertama tim gabungan bergerak dan juga lokasi ditemukannya korban. Setelah itu kita lakukan evakuasi. Ditemukannya gimana bang? Untuk arah lokasi korban ditemukan itu di arah hilir Sungai Kapuas dari lokasi kejadian, lokasi desanya itu desa Sungai Putih. Sebelumnya Christian Rizky tenggelam saat bermain bersama teman-temannya pada selasa lalu. Meski bisa berenang, bocah asal Sarawai tersebut diduga terseret aru sungai yang deras. Proses pencarian pun dilakukan dan berjalan selama tiga hari, melibatkan tim gabungan yang terdiri dari anggota Posar Sintang, Potensi Sar Sintang, BPBD Sintang, Satpol Air, Polres Sintang, Damkar Sintang, serta keluarga korban. Dari Kabupaten Sintang, Zenpon TV memberi tekan.